Bakti pendekar Binal Jilid 37. Esoknya Bu Koat dan T. Simlan lantas berangkat langsung ke Kusan. Seperti sengaja dan juga seperti tidak sengaja Bu Koat selalu mempertahankan jarak tertentu dengan T. Simlan, pada waktu berjalan ia selalu mengintil di belakang si Nona, waktu makan ia sengaja berkutak-kutak pekerjaan lain, setelah Simlan hampir selesai makan barulah dia mulai makan. Bila bermalam juga dia tidak minta kamar sebelah menyebelah melainkan mencari kamar yang agak berjauhan. Perasaan mereka seakan-akan sangat berat, sepanjang hari jarang beromong apalagi tertawa. Orang-orang di sepanjang jalan diam-diam sama kagum melihat muda-mudi yang cakep dan cantik itu. Tapi tiada yang tahu bahwa hati mereka sebenarnya kacau seperti benang kusut dan pedih tak terkatakan. Yang mereka perhatikan adalah keselamatan Xiao Hai Ji. Kini Yan Lam Tian sudah mati, di dunia ini hampir tiada seorang pun yang benar-benar mau menolong Xiao Hai Ji dengan setulus hati. Sebaliknya musuh Xiao Hai Ji bukan saja teramat banyak, bahkan setiap musuhnya adalah tokoh paling melihai zaman kini. Sekarang dia pergi ke kusan sendirian, memangnya dia dapat kembali dengan hidup. Kini, hampir setiap tokoh yang berbahaya di kangung seakan-akan sudah berkumpul di kusan, makanya di tempat lain tampaknya aman tenteram. Sudah dua hari mereka dalam perjalanan, waktu bermalam lagi hari ini, gini sekali Hoa Bukaat masuk kamarnya, tapi mana dia dapat tidur. Dia hanya duduk termenung. Angin meniup dari celah-celah jendela, api lilin di atas meja terkadang tertiup memanjang, habis itu lantas menyurut pendek lagi, lilin terus lumer dan menetes ke bawah dan makin pendeklah batang lilin itu sehingga tatakan lilin pun hampir penuh oleh cairannya. Buat memandangi api lilin itu dengan termangu-mangu, hatinya berpikir mengenai Xiao Hai Ji, mengenai Pisin Lan dan juga teringat kepada I Hoa Kiong. Lalu teringat pula kepada Tong Sian Sing yang misterius itu. Setiap orang itu seakan-akan telah membuat sesuatu persoalan yang sukar diselesaikan olehnya. Sungguh ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu perlahan. Buat menyangka pelayan yang datang buat menambah air teh, maka tanpa pikir ia berseru, pintu tak terkunci, masuklah. Tak tersangka olehnya bahwa yang melangkah masuk kemudian ternyata Tisin Lan adanya. Di bawah sinar lampu terlihat si Nona memakai baju putih bersih, rambutnya yang hitam gompiok semampir di atas pundak, kelopak matanya kelihatan rada bengkak dan karena itu kerlingan matanya menjadi lebih samar. Begitu masuk kamar, simlan lantas menunduk. Hati Buat seperti dibetot mendadak. Dia berdiri dan menyambutnya dengan tersenyum, sudah larut malam, kau belum tidur? Aku, tak dapat tidur, jawab simlan sambil menunduk. Ada beberapa patah kata ingin ku bicarakan denganmu. Buat melenggong sejenak, ucapnya kemudian, silakan duduk. Sesungguhnya ia tidak tahu apa yang harus diucapkan, terpaksa silakan duduk digunakan untuk menutupi kecanggungannya, tapi kata-katanya itu terasa hambar dan kaku. Simlan mendekati meja, tapi tidak lantas duduk, ia ragu-ragu agak lama, seperti mengerahkan segenap keberaniannya baru kemudian berkata dengan lirih, Ku tahu, selama beberapa hari ini kau sengaja bersikap dingin padaku dan menjauhi diriku. Kembali Hoa Buat melenggong, jawabnya dengan tersenyum mewah, Ah, kau, kau terlalu banyak berpikir. Biasanya engkau tidak pernah berdusta, mengapa sekarang bohong padaku kata Simlan pula. Buat termanggu-manggu sejenak, dengan rasa berat ia duduk, lalu berkata sambil menghela nafas, jadi kau inginku bicara dengan sejujurnya. Simlan mengangguk perlahan, ucapnya, Ya, lambat atau cepat toh harus kau katakan, mengapa tidak kau bicarakan sekarang saja. Buat mengelupas sesuil cairan lilin dan dipencet-pencet dengan keras seakan-akan hati sendiri yang sedang termas-remas. Dengan rasa berat akhirnya ia bicara dengan perlahan, Kau tahu, antara manusia dan manusia, bila mana sudah lama saling berdekatan, sukarlah dihindarkan timbulannya perasaan suka sama suka, lebih-lebih dalam keadaan susah dan menderita, sekata demi sekata ia berucap, nadanya begitu sedih. Terkesimati Simlan mengikuti cairan lilin yang diremas-remas Buat itu. Dengan pedih lalu Buat menyambung, dan Keng Xiaohai, bukan saja dia pernah menyelamatkan jiwaku, bahkan dia telah menjadi sahabat satu-satunya selama hidupku ini, biarpun aku terpaksa harus membunuhnya, tapi apapun juga aku tak dapat bertindak sesuatu yang tidak baik padanya. Sorot Meta, Disimlan tiba-tiba menatap lurus ke muka Buat, ucapnya dengan suara rada gemetar, memangnya kau kira aku orang macam apa? Kau kira aku akan berbuat sesuatu yang mengkhianati dia? Buat menunduk, ucapnya dengan menghela nafas, aku tidak khawatir yang kau akan berbuat salah padanya, tapi aku sendiri, ku khawatir atas diriku sendiri, ia menggereget, lalu menyambung pula, aku tidak tega menyeret perasaanmu ke dalam lingkaran pertentangan ini, bila mana kita terlalu berdekatan, bukan saja aku akan menderita, kau pun akan susah. Kepala Disimlan kembali tertunduk. Sebab itulah, sambung bukuat, antara kita akan lebih baik bila berjauhan agar kita tidak terjeblos ke tengah-tengah penderitaan, ku tahu dengan demikian kau akan sedih, tapi apa boleh buat, aku tidak punya jalan lain yang lebih baik. Tubuh Disimlan rada gemetar, air matanya tampak meleleh. Tiba-tiba ia angkat kepalanya dan menatap bukuat, serunya, tapi aku, aku ini anak perempuan yang sebat tangkera, aku kan ingin menganggapkah sebagai kakak, ku harap engkau percaya padaku. Bukuat tidak bicara, makasih nona menyambung pula, kedatanganku sekarang cuma ingin memberitahukan agar kau tidak perlu menjauhi dan juga tidak perlu was-was padaku, asalkan hati kita suci bersih, tentu kita tidak perlu khawatir berbuat salah kepada siapapun juga dan juga tidak takut apa yang disangka orang. Akhirnya bukuat tersenyum, ucapnya, baru sekarang ku tahu engkau adalah anak perempuan yang tabah dan berani, keberanian ini biasanya sukar terlihat, tapi bila mana perlu, engkau ternyata jauh lebih berani daripada siapapun duga. Disimlan menarik napas panjang, ia pun tersenyum dan berkata, setelah ku keluarkan seluruh isi hatiku rasanya menjadi lega dan riang, sungguh ingin ku minum secawan arak untuk merayakannya. Baik, hatiku juga sangat riang, aku pun ingin minum arak untuk merayakannya, tukas bukuat sambil berdiri. Setelah keduanya menumpahkan segenap isi hatinya, seketika mereka merasa seperti terbebas dari belenggu yang berat. Cuma sayang, di hotel ini tiada tersedia daharan dan arak, maka mereka lantas keluar. Di jalan sudah mulai sepi, kebanyakan toko sudah tutup pintu, pada tikungan jalan sana ada seorang penjual mi babat. Bau sedap dapat tercium dari jauh. Apakah kasu dimakan nongkrong di tepi jalan tanya bukuat dengan tersenyum? Simlan tertawa, segera mereka mendekati penjual mi babat itu, belum lagi duduk ia sudah berseru, dua mangkuk mi babat, tambahi pula setengah kati daging rebus dan satu kati arak. Penjual mi babat di tepi jalan itu hanya terdiri dari dua meja kecil riot, semuanya kosong, tiada pembeli, hanya seorang kurus berbaju hitam sedang nongkrong di atas bangku di depan tangkringan dan sedang minum arak. Asak panas tampak mengepul dari kuali, lampu minyak yang bersinar guram itu membuat suasana bertambah suram. Di bawah asap panas yang mengepul dan cahaya lampu remang-remang wajah si orang kurus berpakaian hitam itu tampaknya seperti sayur asin di kolong dapur. Tapi sepasang matanya, yang mencorong lebih terang daripada kelip bintang di langit. Dia menongkrong di atas bangku sedari menggerogoti sepotong daging sambil minum arak, pikirannya mungkin sedang melayang-layang jauh ke sana. Bila mana ditanya bagaimana rasanya daging rebus dan bagaimana rasanya arak, pasti ia tidak tahu. Misalnya ketika kedatangan kedua orang semacam Tisimlan dan Hoa Bukaat, orang itu ternyata tidak memandangnya barang sekejap. Seorang yang bernasib jelek dan duduk minum arak di tempat yang sederhana begini untuk mengenangkan kegembiraan dan kebahagiaan di masa lampau adalah keadaan yang jemaat. Sebab itulah Tisimlan dan Hoa Bukaat tidak memperhatikan dia. Apabila mereka mau memandangnya sekejap dan melihat sorot matanya yang bening tajam itu maka kerbicara mereka mungkin akan lebih hati-hati. Tapi kini, setelah harak masuk perut, daging rebus terasa lezat, kelip bintang di langit dan semili rangin malam, semua ini telah menambah selera makan sehingga tiada sesuatu yang pantang diutarakan mereka. Mereka terus mengobrol ke timur dan ke barat, tapi kemudian mereka mengetahui apapun yang mereka bicarakan seakan-akan selalu bersangkut paut dengan si Hoa Hai Ji. Haha, Bukaat tertawa. Sebenarnya terasa gembira keramakan minum begini, tapi aneh, selalu kurasakan masih kekurangan sesuatu. Sekarang baru ku tahu apa kekurangan ini. Tisimlan menunduk, katanya lirih, maksudmu, maksudmu kekurangan satu orang. Betul, tanpa kehadirannya, memangnya kita berdua bisa bersukaria sepuasnya? Kau pikir, dapatkah tiba waktunya kita bertiga makan minum bersama? Mengapa tidak kata Bukaat? Tisimlan memandangnya lekat-lekat, ucapnya dengan rawan, kau kira, betapa banyak kesempatan kita bertiga berkumpul dan minum marak? Mendadak wajah Hoa Bukaat berubah murung, ia pun termenung-menung agak lama, katanya kemudian, orang hidup paling-paling sahabat. Bila mana dapat berkumpul dengan sahabat dan minum bersama dengan gembira, satu kali pun sudah cukup, kenapa mesti berkali-kali, dia angkat cawan arak dan berkata pula dengan tertawa, marilah, biar kita minum satu cawan demi Kang Xiao Hai. Kang Xiao Hai, begitu nama ini disebut serintak si baju hitam tadi membuang sisa daging yang belum lagi habis dimakannya serta menaruh cawan arak, sorot matanya menyapu tajam ke arah Bukaat berdua. Dalam pada itu Tisimlan telah menghabiskan isi cawannya bersama Hoa Bukaat, matanya menjadi berkaca-kaca, ucapnya dengan sayu, ya, apabila aku pun lelaki, alangkah baik akan jadinya. Waktu dia berpaling, tiba-tiba dilihatnya si baju hitam yang kurus itu telah berada di depannya sambil memegang guci dan cawan arak, sorot matanya yang tajam terus mengerling di antara muka mereka berdua. Seketika Bukaat dan Simlan melengat. Sekian lamanya si baju hitam mengamat-amati mereka, tiba-tiba ia bertanya kepada Bukaat, apakah kau ini Hoa Bukaat? Tentu saja Bukaat terkesiap, jawabnya, betul, saudara ini. Hakikatnya si baju hitam tidak mendengarkan ucapan Bukaat, dia berpaling dan bertanya kepada Tisimlan, dan kau ini Tisimlan. Tisimlan mengangguk, saking heran ia tak dapat bersuara. Siapakah gerangan si baju hitam ini? Dari mana mengetahui nama mereka? Metu si baju hitam tampak terbelalak lebar, ucapnya pula, apakah barusan kalian minum bagi Kang Siowhai? Diam-diam Tisimlan jadi mendongkol juga, ia menarik napas panjang-panjang, mendadak berseru, kalau betul kau mau apa? Ia tahu musuh Siowhai ji tidak sedikit. Ia sangka si baju hitam juga akan mencari perkara kepada mereka. Tak tersangka si baju hitam lantas menyeret bangku ke dekat mereka, setelah duduk, lalu ia berkata pula, baik, kalian telah minum satu cawan bagi Kang Siowhai, sedikitnya aku harus menghormati kalian tiga cawan. Habis itu ia angkat gucinya untuk menuangi cawan Bukaat dan Tisimlan. Tentu saja kedua muda-mudi itu memandang cawan masing-masing dengan bingung karena tidak tahu mereka harus minum atau tidak. Si baju hitam mendahului menenggai si cawannya sendiri hingga kering, habis itu ia melotot ketika dilihatnya Bukaat berdua masih dalam saja. Serunya, ayo minumlah. Memangnya kalian takut arak ini beracun. Selagi Hoa Bukaat masih sangsi, dengan suara keras Tisimlan menjawab, maaf, kami tidak bisa minum arak bersama orang yang tidak kami kenal. Jika kau ingin menghormat arak kepada kami, paling tidak harus kau beritahukan lebih dulu siapa dirimu. Si baju hitam mendelik, mendadak ia bergelap tertawa, katanya, tadinya ku kira kau ini ramah tamah, siapa tahu mulutmu ternyata tidak banyak berbeda daripada si Hoa Ji. Ramah tamah ku bergantung kepada siapa yang ku hadapi, jengek Tisimlan, bila mana ada orang yang tidak keruan ingin cari gara-gara padaku. HMK sekali angkat tangannya, kontan sepasang sumpit yang dipegangnya melayang dan menancap di emper rumah sana. Tapi sedikitpun si baju hitam tidak mengunjuk rasa kaget atau kagum, dia tetap memandang si Nona dengan tertawa, ucapnya, kalau perempuan judas ramah tamah terhadap orang lain barulah benar-benar ramah tamah, sebaliknya. Haha wahai Kang Xiaohai, tampaknya rezekimu memang boleh juga. Tisimlan menjadi gusar, bentaknya, sebenarnya siapa kau? Apa kehendakmu? Kau pun jangan lurus siapa diriku, yang penting kau ketahui bahwa aku ini sahabat baik Kang Xiaohai, ucap si baju hitam. Terbelalak juga metle, Tisimlan memandanginya setian lama, katanya kemudian, baik, jika engkau sahabat Kang Xiaohai, aku mau minum aratmu ini. Si baju hitam berpaling kepada Hoa Bu Keat, katanya, dan kau. Aku harus tiga cawan paling sedikit, jawab Bu Keat sambil tersenyum. Bagus, bagus sekali. Hahaha, kau benar-benar seorang sahabat sejati, si baju hitam bergelap tertawa. Setelah saling bentur cawan tiga kali bersama Bu Keat, si baju hitam berkata pula, kau minum arat bersama nona cantik di bawah sinar bintang seindah ini, namun kau tetap tidak melupakan Kang Xiaohai. Bagus, bagus sekali, biarku hormatimu lagi tiga cawan. Padahal gucinya sudah hampir kosong, namun sinar mati si baju hitam mencorong, hanya di antara gerak-geriknya nampak sudah agak mabuk, ia tidak urus orang lain minum lagi atau tidak, dan juga tidak lagi mengajak bicara orang lain, ia terus minum sendiri secawan demi secawan, terkadang ia pun menengadah memandang cuaca seakan-akan sedang menantikan datangnya seseorang. Siapakah gerangan yang dinantikannya? Dengan heran Tisimlan menatapnya lekat-lekat, tanyanya kemudian, apakah engkau benar-benar sahabat baik Kang Xiaohai? Kang Xiaohai kan bukan tokoh maha besar, untuk apa aku mesti memalsukan diri sebagai sahabatnya? jawab si baju hitam dengan mendeli. Tisimlan berkedip-kedip, katanya pula dengan tertawa, apakah akhir-akhir ini engkau bertemu dengan dia? Si baju hitam tidak lantas menjawab, ia termangu-mangu sejenak, lalu menaruh cawannya dengan keras, katanya kemudian, terus terang, aku sendiri tidak tahu akhir-akhir ini dia kabur kemana. Setelah merandek, tiba-tiba ia menambahkan pula, bila mana kalian bertemu dengan dia, bolehlah sampaikan salamku kepadanya. Memangnya kau sendiri takkan bertemu lagi dengan dia, tanya Tisimlan. Si baju hitam termangu-mangu sejenak, jawabnya kemudian, mungkin takkan bertemu lagi. Sebab apa tanya Tisimlan? Si baju hitam tidak menjawab, hanya menenggak arak terus-menerus. Tisimlan coba memancing pula, bila mana kami bertemu dengan Xiaohai Ji, harus kami katakan siapakah engkau? Katakan saja toakunya, jawab si baju hitam dengan berpikir sejenak. Mendadak Tisimlan berbangkit dan membentak dengan aseran, sesungguhnya kau ini siapa? Bukankah baru saja ku katakan padamu? Kentut bentak Tisimlan. Tidak mungkin Xiaohai Ji mengaku orang lain sebagai toakunya, jangan mendusai aku. Hahaha. Bagus, bagus tiba-tiba si baju hitam bergelap tawa. Kalian memang tidak malu sebagai sahabat karib, Xiaohai Ji. Memang betul, dengan setulus hatiku suruh dia memanggil to aku, kakak, padaku, tapi dia justru selalu menyebut aku adik. Tisimlan tertawa, ia duduk kembali, ucapnya, jika demikian, akan ku beritahukan bahwa adiknya yang menyampaikan salam padanya. Air muka si baju hitam rada berubah, tampaknya ia rada gondok, ia melototi Tisimlan tapi tidak jadi marah, akhirnya ia menenggak arak lagi, katanya gegetun, Kang Xiaohai mempunyai sahabat seperti kalian ini, andaikan mati juga tidak menyesal lagi. Sedangkan aku di bawah sinar lampu yang redup, air mukanya tampak sangat berduka. Eh, tampaknya engkau sedang menanggung sesuatu pikiran apa, betul tidak tanya Tisimlan. Pikiran? Memangnya aku memikirkan apa kembali si baju hitam mendelik. Jika engkau benar-benar menganggap kami ini sahabat Kang Xiaohai, mengapa tidak kau beberkan isi hatimu? Bisa jadi, bisa jadi kami dapat memberi sesuatu bantuan padamu. Mendadak si baju hitam menengadah dan terbahak-bahak, ucapnya, bantuan? Hahaha, masakah aku perlu bantuan orang? Di tengah suara tertawa yang keras itu seakan-akan juga penuh rasa duka dan murka. Tisimlan ingin bertanya pula, tapi dicegah oleh Hoa Bu Koat dengan keripan mata. Dari jauh terdengar suara kentonang, malam ternyata sudah larut sekali. Sekonyong-konyong si baju hitam berhenti tertawa, dipandangnya Bu Koat dan Tisimlan lekat-lekat, lalu berkata, kalian benar-benar hendak membantu aku? Sudah tentu benar, jawab Tisimlan. Bagus, silakan kalian masing-masing menyuguh tiga cawan arak padaku, ini pun sudah terhitung membantu padaku, ucap si baju hitam. Setelah menghabiskan enam cawan arak, si baju hitam menengadah dan bergelak tawa pula, katanya, tadi aku mengira malam ini akan ku lewati sendirian, siapa tahu dapat berjumpa dengan kalian dan telah minum bersama dengan puas, sungguh suatu kejadian yang mengembirakan selama hidupku ini. Malam ini, apakah sangat istimewa bagimu? Tanya Tisimlan. Mendadak si baju hitam berbangkit dan memandang si Nona lekat-lekat, seperti mau bicara apa-apa, namun urung, tiba-tiba ia berpaling terus melangkah ke sana. Tisimlan berseru, Hi, jika engkau ingin minum arak pula, bagaimana kalau esok kita berkumpul lagi di sini? Sama sekali si baju hitam tidak menoleh, ia bergumam sendiri, esok? Dia mendekati si penjual memibabat, dikeluarkannya seluruh isi sakunya, ternyata ada beberapa potong uang emas, belasan biji mutiara, semuanya dia lemparkan ke meja penjual memibabat dan berkata, inilah uang makan minumku, buatkan semuanya. Tentu saja penjual mie itu melengok kaget, belum lagi dia sempat mengucapkan terima kasih, tau-tau si baju hitam sudah berada di kejauhan, cahaya lampu yang remang-remang menyinari bayangan tubuhnya yang semakin memanjang, tampaknya dia begitu kesepian, sedemikian hampa. Rawan juga perasaan Tisimlan, ucapnya dengan terharu, betapa kesepian hidupnya, hanya dua orang mengiringi dia minum arak sudah terhitung kejadian mengembirakan baginya. Entah betapa sunyi dan hampa hidupnya ini, pada malam sebelum kematiannya dia mengira akan dilewatkannya dengan sendirian, dia ternyata tidak dapat menemukan seorang kawan untuk menemani malamnya yang terakhir, ucap Hoa Bu Koat dengan berlahan. Apa katamu? Malam sebelum kematiannya? Malamnya yang terakhir seru Tisimlan. Masa kau tidak dapat melihatnya mendadak Bu Koat berhenti berucap, Tisimlan ditariknya terus melayang cepat ke sana. Langkah si baju hitam tadi rada sempoyongan, jalannya seperti sangat lamban, tapi sekali berkelebar tau-tau sudah menghilang di telan kegelapan malam. Setelah melintas beberapa deretan rumah Hoa Bu Koat lantas menurunkan Tisimlan, ucapnya, biarku susul dia, kau tunggu saja di sini. Ginkang Tisimlan sebenarnya tidak lemah, tapi kalau dibandingkan Hoa Bu Koat dan si baju hitam tadi jelas selisih sangat jauh. Cahaya bintang menyinari wulungan rumah yang remang-remang kelabu, di kejauhan terkadang ada berkelipnya sinar lampu, hampir semua insan sudah tenggelam di alam mimpian mereka, bumi raya juga sudah tidur. Tisimlan berdiri sendirian di situ, angin semilir mengusap tubuh Sinona laksana sentuhan kelopak matuk kekasih, seperti usapan tangan ibu bunda. Akan tetapi perasaan Sinona tidak dapat ditenteramkan. Siapakah gerangan si baju hitam tadi? Mengapa dia harus mati? Dia dan si Yohaiji. Sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Bu Koat sudah berada di depannya. Dapatkah menyusulnya tanya Sinlan segera? Bu Koat mengganggu, jawabnya dengan gegetun, alangkah hebat ginkang orang ini? Kemanakah dia tanya Sinlan pula? Bu Koat tidak menjawabnya, tapi berkata, marilah ikut padaku. Kedua orang lantas melayang cepat pula ke sana melintasi beberapa deretan rumah. Saking ingin tahu, Tisimlan bertanya pula, kira bagaimana kau tahu dia akan mati? Senantiasa dia memperhatikan waktu, jelas kelihatan malam ini dia hendak melakukan sesuatu urusan penting, tutur Bu Koat dengan gegetun. Ya, hal ini pun sudah ku ketahui tadi. Tampaknya perasaannya sangat tertekan, ia pun mengatakan selanjutnya mungkin tak dapat melihat si Ohai Ji lagi, sebelum berangkat dia memberikan seluruh isi sakunya kepada si penjual mi babat, ini semua menandakan apa yang akan dilakukannya pasti sesuatu urusan yang sangat berbahaya, rupanya dia sudah bertekad melakukannya sekalipun harus mati. Benar, seru Sime Lan. Watak orang ini mengapa sedemikian aneh dan angkuh, sudah jelas dia berniat mati, tapi tidak mau memberitahukan pada orang lain dan juga tidak menginginkan bantuan. Tapi dia adalah sahabat si Ohai Ji, mana boleh kita tinggal diam menyaksikan kematiannya ujar Bu Koat. Sime Lan menggigit bibir, katanya, ginkangnya tergolong kelas wahid, andaikan tak dapat menandingi musuhnya pasti juga dapat melarikan diri, tapi dia sama sekali tidak berharap akan dapat lari, maka dapat dibayangkan lawannya pasti sangat lihai dan menakutkan. Sebab itu pula kau harus hati-hati, sebelum ada sesuatu tanda dari ku kau jangan seberangan turun tangan, pesan Bu Koat. Sampai di sini, perumahan sudah mulai jarang-jarang. Tiba-tiba Sime Lan melihat tidak jauh di depan sana ada sebuah biara yang cukup besar, tampaknya seperti gedung kaum hartawan. Dalam keadaan larut malam demikian, di bagian belakang biara ini masih ada sinar lampu. Tempat apakah ini? Tanya Sime Lan. Sebuah tokoan, kelenteng agama cu. Apakah dia masuk ke tokoan ini? Ehem, jawab Bu Koat singkat. Kau lihat dia masuk di situ, maka engkau lantas. Waktu dia masuk ke sana, gerak-geriknya sangat hati-hati, tutur Bu Koat. Dengan ginkangnya yang tinggi itu untuk sementara waktu pasti sukar diketahui orang, maka aku lantas memutar balik ke sana untuk mengajakmu ke sini. Ti Sime Lan coba mengawasi suasana sekitar kelenteng itu, meski ada cahaya lampu, tapi sedikit pun tiada suara apapun, lebih-lebih tiada sesuatu tanda akan terjadi mara bahaya. Sudah setian lamanya dia masuk ke situ, mengapa tokoan ini masih tetap sunyi-senyap? Tanya Sime Lan pula. Memangnya penghuni kelenteng ini tiada mengetahui kedatangannya. Ia merandek sejenak, lalu menyambung pula, tapi kalau dia sudah bertekad akan mati, biarpun kedatangannya tidak diketahui orang lain, seharusnya dia bertindak sesuatu, mengapa dia masih dam saja dan main sembunyi-sembunyi? Kau tunggu di sini, biar ku masuk ke sana, kata Bu Koat. Tapi Sime Lan memegang tangannya dan berucap dengan suara tertahan, kukira di balik urusan ini ada sesuatu yang ganjil, bisa jadi dia sengaja bersekongkol dengan orang lain dan memancing kedatangan kita ke sini. Bila mana dia bersekongkol dengan orang hendak menjebak kita, maka aku justru ingin tahu apa yang bakal terjadi, ujar Bu Koat tersenyum. Perlahan dia lepaskan tangan si Nona, sekali berkelebat dia telah menghilang dalam kegelapan. Sambil memandang bayangan Bu Koat yang lenyap itu, Sime Lan bergumam sambil tersenyum getir, sungguh tak terduga perangai orang ini terkadang serupa benar dengan Sio Hai Ji. Kelenteng ini cukup luas, bagian belakang masih ada penerangan, tapi halaman depan dan ruang pendopo gelap gulita, maka tidak kelihatan malaikat apa yang dipuja. Bu Koat menyusul serambi yang gelap itu dan memutar ke halaman belakang, kemudian diketahui bahwa halaman yang ada penerangannya itu bukan lagi rumah kelenteng tapi berbentuk rumah penduduk biasa, begitu pula alat perabot di dalam rumah. Bagian depan adalah kelenteng, bagian belakang adalah perumahan biasa, keadaan ini sangat aneh, yang lebih mengherankan adalah seluruh halaman belakang itu tiada terdengar sesuatu suara atau bayangan seorang, tapi di ruangan yang tertajang mewah dengan permadani mentereng itu berbaring seekor harimau loreng yang besar. Ruangan duduk itu tampaknya tidak cuma sebesar ini saja, sebab di bagian tengah ada selapis tirai kain kuning yang panjang menyentuh lantai, jelas di balik sana masih cukup luas. Dan di depan tirai kuning itulah harimau loreng itu mendekam. Rumah yang aneh dengan gayanya yang khas, ruangan duduk yang tiada tamunya, tapi ada seekor harimau. Semua ini membuat Hoa Bukaat heran dan bingung. Yang lebih sukar dimengerti adalah suasana ruangan tamu itu, sebab apa dibatasi menjadi dua bagian dengan tirai? Rahasia apa pula yang tersembunyi di balik tirai kuning itu? Dengan hati-hati Bukaat merunduk maju, ia yakin akan gintangnya sendiri, dengan sendirinya gerak-geriknya tiada menerbitkan suara sedikitpun. Siapa tahu pada saat itu juga, harimau yang tampaknya sedang tidur itu mendadak melompat bangun sambil meraung keras sehingga bumi seakan-akan bergetar dan daun kering sama rontok di halaman. Nyata, walaupun gintang Bukaat tiada taranya, namun harimau itu tidak perlu memandang dengan metu dan tidak perlu mendengar dengan telinga melainkan cukup mengendus dengan hidung saja. Memang disinilah letak kehebatan binatang itu, tak peduli siapapun yang masuk ke ruangan belakang ini, asalkan baunya terendus, maka jangan harap dapat mengelabuinya. Jika si baju hitam tadi sudah masuk ke ruangan belakang sini, mungkin sekarang sudah lebih banyak selaka daripada selamatnya. Sementara itu cahaya lampu bergoyang-goyang, harimau tadi sudah hampir menubruk maju. Keganasan harimau sangat menekutkan, sampai-sampai Bukaat juga kebat-kebit. Pada saat itulah dari balik dirai tiba-tiba berkumandang suara halus berkata, Si Ong Hoa, Si Loreng, duduklah, jangan galak seperti anjing penjaga saja, bisa bikin takut tamu. Suara itu begitu menggiurkan dan menggetar sukma. Harimau itu pun seakan-akan dapat merasakan betapa menggiurkan suara merdu itu, benar-benar saja dia lantas membalik ke sana dan duduk kembali seperti mendadak berubah menjadi seekor kucing kecil yang jinak. Bukaat melenggong menyaksikan semua ini. Dilihatnya dari balik dirai kuning terjulur sebuah tangan putih mulus, halus lemas seolah-olah tak bertulang, dengan perlahan tangan putih itu membelai harimau, dengan suara merdu ia berkata pula dengan tertawa, jika cuan sudah datang, kenapa tidak masuk saja dan duduklah. Diam-diam Bukaat membatin apakah pengalaman si baju hitam tadi sama seperti sekarang ini. Apakah betul dia masuk ke sini? Setelah masuk kemari lalu apa pula yang dialaminya? Menurut keyakinan Bukaat, jika si baju hitam datang ke sini dengan tekat harus mati, maka dia pasti pantang mundur. Biarpun ruangan tamu ini adalah sarang harimau juga pasti akan diterjangnya. Teringat pada tekat si baju hitam, tanpa ragu lagi Bukaat lantas melangkah masuk. Dengan tersenyum simpul ia melangkah masuk setindak demi setindak sebagaimana seorang tamu yang sopan santun hendak berkunjung kepada sahabat lama. Dari balik dirai lantas terdengar suara tertawa nyaring merdu dan berkata, sungguh seorang kongcu yang cakap, bolehkah kemohon tanya nama kongcu yang terhormat? Cai hei hoa Bukaat, jawab Bukaat sambil memberi soja. Oh, kiranya hoa kongcu, kata suara itu. Terima kasih, bolehkah ku tahu nama harum nona? Suara di balik dirai itu tertawa ngikik, jawabnya, Hihi, aku sudah menikah, mana berani mengaku sebagai nona lagi, aku sipek. Oh, kiranyapek hujin, nyonyapek, kata Bukaat. Terima kasih, silakan duduk hoa kongcu, ucappek hujin atau nyonyapek. Sambil mengucapkan terima kasih, benar-benar Bukaat duduk tanpa sungkan.